Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 mereka justru aktor-aktor intelektual yang bisa menggunakan cara-cara tertentu melawan hukum. Oleh karena itu, sejak awal semangat Kementerian ATR BPN ini untuk gebuk mafia tanah, ini kita lakukan secara serius. Tentu bukan hanya terhadap kasus yang menerima atau dihadapi oleh Mbak Dirina Zubir dan keluarga, tetapi untuk kalangan masyarakat manapun, tidak mengenal latar belakang profesinya, status sosial, serata ekonomi, siapapun iya, warga negara kita wajib kita lindungi. Apalagi masyarakat yang tidak berdaya, yang takut terintimidasi, diancam. Kalau melaporkan nanti mereka akan diancam sana-sini. Kita lindungi, kita bela, kita perjuangkan. Begitu juga bukan hanya individu yang suka menjadi korban, kadang perusahaan, korporasi, bahkan pemerintah sendiri. Pemerintah daerah termasuk diantaranya, yang kemudian asetnya, propertinya, lahannya itu diserobot. Diduplikasi, dipalsukan seperti yang dialami oleh keluarga Mbak Dirina Zubir ini. Maka dengan tegas kita tuntaskan, walaupun tentu membutuhkan proses dan waktu. Jadi kita juga harus menyampaikan itu, tetapi yang terakhir saya ingin menyampaikan, dan menghimbau sekaligus kepada masyarakat Indonesia dimanapun berada. Pertama, jaga milik atau hak yang kita miliki. Kalau sudah punya surat, sertifikat, tanah, hak milik, jaga baik-baik. Karena bisa saja dipalsukan. Tadi canggih cara-caranya suka di luar dari yang kita bayangkan begitu. Nah, yang spesial, kali ini juga diserahkan bentuknya sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik ini lebih aman, karena sudah masuk langsung ke dalam database, bisa diakses oleh siapapun, sehingga jauh lebih sulit untuk diduplikasi, dipalsukan. Ini keuntungan, salah satu keuntungan sertifikat elektronik. Tetapi, sekali lagi, bagi yang sudah memiliki, apakah sertifikat yang masih berbentuk buku, maupun elektronik, jaga baik-baik. Jaga pekarangan kita baik-baik. Tetapi, jika ada yang sudah menjaga itu dengan baik, masih juga diserobot, masih juga dizolimi oleh siapapun, jangan sungkan, jangan ragu, jangan takut, datang langsung ke kantor-kantor ATR BPN yang ada di daerah, termasuk juga di kantor pusat ini. Dengan demikian, kami bisa tahu masalahnya apa, segera melakukan langkah-langkah, dan mudah-mudahan bisa mencegah terjadinya kerugian, dan termasuk juga kita bisa menyelamatkan potensi kerugian negara. Itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat. Nanti silakan, Mbak Nerina, ada yang disampaikan kepada teman-teman. Ini kayaknya menunggu dari tadi, nih. Sebagai testimoni juga, bisa menceritakan apa yang bisa kita lakukan bersama-sama, termasuk mencegah, jangan sampai yang begini-begini terjadi di kemudian hari. Saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Wamen dan semua jajaran yang telah juga bekerja untuk menuntaskan kasus ini maupun kasus-kasus lainnya di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling bingung gak habis dari Menteri, terus begitu ke Nerina kan? Biasanya nge-MC mempersembahkan, sekarang suruh memberikan testimoni. Tapi yang pasti, Alhamdulillah hari ini datang juga, dan terima kasih juga support teman-teman yang selama ini selalu mengkawal kasus mafia tanah, dan juga menyuarakan juga, apalah Nerina juga kalau tanpa bantuan teman-teman semua di sini, dan sehingga juga awareness orang-orang terhadap yang memiliki sertifikat tanah yang tiba-tiba diduplikasi, ada masalah, segalapun itu. Sekarang Nerina sudah mendapat assurance dari Pak Menteri dan juga Pak Wamen di sini, bahwa yes, kami semua sedang melakukan istilahnya perbaikan dan juga pembersihan untuk yang namanya mafia tanah, sekarang ini lagi ingin digebuk mafia tanah. Jadi, jadikan Nerina ini adalah sebagai lambang bahwa kita bisa meraih kembali hak milik kita. Kita benar, kita punya buktinya, jangan pernah takut untuk menyuarakan. Kembali lagi, Nerina di sini adalah sebagai saksi, sebagai bukti juga bahwa kita bisa meraih kembali hak milik kita. Ayo sama-sama kita menyuarakan kalau buat teman-teman yang sedang bermasalah, jadikan Nerina sebagai contoh, jadikan Nerina. Di sini Nerina juga di awal-awal banyak sekali sebenarnya Pak Menteri, yang teman-teman yang merasakan hal yang sama tapi tidak berani. Atau mungkin berpikir bahwa, ah sudah deh ikhlaskan saja, nanti mungkin itu menjadi istilahnya karmanya orang itu. Tapi kan tidak bisa seperti itu selalu ya, karena berarti dengan demikian orang-orang itu lolos dong. Jadi di sini Nerina bersama Kementerian ATR BPN, bersama-sama kita di sini ingin menggebuk mafia tanah. Jadi suarakanlah, Nerina juga ada di sini, DM Nerina, ntar juga Nerina bisa langsung berikan kepada Pak Menteri dan juga Pak Wamen dan semua jajaran di belakang Nerina yang telah membantu. Terima kasih banyak semuanya Pak, ayo semua kita gebuk mafia tanah dan kita bisa. Terima kasih. 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 Terima kasih.